Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita berjumpa lagi Seri Mastercam X9 Kita mempelajari Tentang awal mulai Tete End mil turun Jadi Kalau biasanya itu kan seperti ini Kita coba Dia turunnya Dari sini Kemudian nanti keluar Seperti ini Let in dan let out Ini sama juga dengan di mesin Jadi dia mulai turun di sini Kita lihat Warnanya itu kuning Turunnya dari sini Kemudian Dia akan keluar ke sini Untuk proses berikutnya di sini Sama dengan yang ini Kita lihat Turunnya dia persis Di titik Yang ini tadi Mepet ke garis Sekarang Untuk menjawab pertanyaan Apabila dimulai dari titik pojok Itu seperti apa Kita lihat Untuk kontur yang ini Ini kita lihat di parameter Kemudian di otak at ini Let in out Itu dirubah Enter exit at Mid point In close counter Kontur Atau Tidak Nah ini kita cek Seperti ini ya Dia akan dimulai dari sini Karena tadi Yang sebelah ini Kita non aktifkan Kita lihat Nanti hasilnya seperti ini Nah Itu ya Itu jika Kita memulai dari sini Sama dengan Di Lingkaran ini Pertanyaannya Yaitu Bagaimana Kalau kita memulai dari titik tengah Kemudian gerakannya Ke samping Kita lihat di sini Aktifkan terlebih dahulu Parameternya Ini kalau kita hilangkan ya Itu jadinya seperti ini Perhatikan Dia berubah di sini Posisi aktif In out Ini ya Kalau kita Aktifkan Dia berubah di sini Titik kuningnya ini ya Garis kuning ini Bagaimana kalau dari tengah Kalau dari tengah Klik di geometri Kemudian tambahkan Point di tengah Add chain Kemudian pilih ini Point Kemudian klik di tengah sini Ini ya Dimulai dari sini Klik Sehingga muncul tanda Ini Kemudian klik ok Setelah posisinya ada di sini Chain point 2 Ini di klik Tahan Digeser Jadikan posisi ke atas Jadikan posisi ke atas Seperti ini Ok Kemudian Regenerate Ini masih Dia di samping sini Mulainya Kita atur di parameter Kemudian Use entry point Begitu pun juga Dengan exit point Ini kita aktifkan Use entry point Sama Use exit point Enter Sekarang dia sudah Mulai dari tengah sini Kalau kita lihat Kalau kita lihat Seperti ini Dia dimulai dari tengah Kemudian gerakannya ke samping Perhatikan Oke Ini sangat berguna apabila Lobang awalnya ini Sudah pernah dipor Atau kita ingin membuat Undercut di Daerah Di bawahnya sini Undercut Caranya Caranya Yaitu tadi Kita tambahkan Dengan Point Tambahkan dengan Point Silahkan di Reverse Videonya Semoga ini Bermanfaat Begitu pun juga Untuk kontur yang Samping Caranya sama Tinggal di Reverse Kemudian Pointnya Ditaruh di Sebelah atas Semoga Jawaban ini Bantu Terima kasih Sudah menyimak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih